Selamat seriang Tribun Medan, saya Satya melaporkan dari BINJ, kali ini Kejaksaan Negeri BINJ melakukan penggeledahan rumah seorang SN, Dinas Perhubungan Berinisial J, di Jalan Tungguan, Kota BINJ. Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan CCTV senilai Rp800 juta lebih kurang. Penggeledahan ini sudah dilakukan tiga kali dan mendatangi rumah berinisial J, namun tidak ada satupun orang yang berada di dalam rumah saat penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya sudah menelpon dari Pembelajaran, pihak kejaksaan akan melakukan pembelajaran di rumah secara sejanda, di rumah sejujurnya residen, di rumah satu sejuran jadi bangun. Masalah tentang terkait apa tentang pembelajaran, saya sudah mendapatkan rumah ini, mungkin nanti dari Pak Fitur bisa koordinasi. Rumah ini sudah lama ditinggalkan atau bagaimana Pak? Kalau rumah dia memang ada penghuni, tetapi beliau yang bersangkutan tidak pernah nampak. Terakhir nampak? Saya jarang ketemu, mungkin Pak Sepuriti bisa mengetahui akan beradang dia, maksudnya keluar masuknya. Tapi kalau menurut saya, saya sudah sebulan lebih memang tidak pernah ketemu sama beliau. Dia sudah berapa lama tinggal sini Pak? Kalau di sini berada ini sudah, 3 tahun ya? Eh, saya makan di sini dulu. 3 tahunan? 3 tahunan. 5 tahun, kalau aku mau ke rumah yang di sini. Terima kasih. selamat menikmati